Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan kekuatanku Ku sembah kau Tuhan Dalam kekudusanmu Ku angkat tanganku Ku rindu selalu Dalam hadiranmu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan kekuatanku Ku sembah kau Tuhan Dalam kekudusanmu Ku angkat tanganku Ku rindu selalu Dalam hadiratmu Sebab engkau yang kudus Anak domba Allah Daramu tercura Di atas kalfariku Sebab engkau yang layak Terima pujian Hurma dan puasa Sekarang dan selamanya Dalam kekudusanmu Dalam kekudusanmu Ku angkat tanganku Ku rindu selalu Berlalui Dalam hadiratmu Ku angkat tanganku Sebaik engkau yang kudus Anak domba Allah Darahmu terjuhurah di atas kalvari Sebab engkau yang layak Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Sebab engkau yang kudus Anak domba Allah Darahmu terjuhurah di atas kalvari Sebab engkau yang layak Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Bagimulah pujian Bagimulah kemulia Bagimulah kebesaran Kau yang kudus Kau yang kudus Anak domba Allah Darahmu terjuhurah di atas kalvari Betapa kami mengagumi Kau layak menerima Segala kemuliaan Segala kemuliaan Selama kami hidup Selagi kami ada Biar pujian penyembahan Nyanyian penebusan itu Ada terus dalam hidup kami Inilah ucapan syukur kami Kami mau beri yang terbaik Bagimu Tuhan Dari hati yang paling dalam Ku beri yang terbaik Bagimu Kurelakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Sekenap hatiku Dan sekenap jiwaku Ku beri yang terbaik Terbaik Bagimu Kurelakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Sekenap hatiku Dan sekenap jiwaku Ada sebuah kisah yang menarik Tentang Anak muda yang kaya Saya tiba-tiba Teringat kisah itu Anak muda itu Ngomong gitu Sama Sama Yesus Apa yang harus aku lakukan Supaya aku bisa Beroleh Hidup yang kekal Supaya aku bisa Mendapatkan surga Supaya aku bisa Masuk ke dalam Kerajaan surga Dan Yesus ngomong Tentang Hukum Yang sudah ada Jangan Jangan Bunuh Jangan berjina Jangan melakukan ini dan itu Dan menariknya Anak muda Ini gak cuma sekedar Anak muda Tapi dia anak muda Yang kaya Dia udah mencapai Begitu banyak Pencapaian Di dalam kehidupannya Ini anak muda yang luar biasa Sudah muda Kaya Dan dia menjawab Dia gak cuma kaya loh Tapi dia berkata bahwa Semua yang barusan Yesus ngomong Aku udah lakukan Keren banget Sudah muda Kaya Bermoral Kurang apa juga Tapi setelah itu Yesus ngomong kayak gini Tapi masih ada satu lagi Yang kurang Kalau gitu gini Kasih semua hartamu Yang banyak gitu Buat orang-orang miskin Buat orang-orang Membutuhkan Terus Kamu ikut aku Dan anak muda itu Dia sedih Karena yang pertama Hartanya begitu banyak Dan kalau dia harus Kasih semua Dia ketakutan Gimana masa depanku Gimana Semua hal yang aku bangun Sampai ini sia-sia dong Gak semua orang bisa 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 mendapatkan prestasi Kayak aku loh Dan akhirnya Dia gak jadi ikut Yesus Dia akhirnya meninggalkan Dengan begitu sedih hatinya Ya dari kisah ini Saya belajar Tentang sesuatu yang Indah Sesuatu yang berharga Dalam kehidupan ini Pertama Yang harus kita tahu Bahwa yang Tuhan Rindukan Yang Tuhan Jauh lebih Rindukan Itu bukan Pencapaian Dan bukan Cuma sekedar Aklak Atau moral yang baik Karena standar moral itu Bisa berubah Dan standar pencapaian itu Bisa berubah Itu nilainya bisa berubah Tergantung keadaan Dulu yang kelihatannya baik Bisa mencapai sesuatu tertentu Belum tentu hari ini nilainya sama Dulu orang dianggap hebat Karena dia bisa melakukan ini Bisa jadi hari ini Nilainya biasa-biasa aja Dulu kalau bisa terbang Rasanya hebat gitu Sekarang teknologi Sudah maju banget Biasa aja Pencapaian itu bisa berubah Nilai uang bisa berubah Tuhan punya sesuatu yang lebih indah Daripada itu Yang pertama Yang saya belajar dari kisah ini Bahwa Yang Tuhan rindukan Itu kok bisa mengalami Surga di muka bumi Yang pertama Tuhan merindukan hubungan Dengan dia Melebihi semua pencapaian Pencapaianmu Kebaikanmu sia-sia Kalau kita gak punya hubungan Yang dekat dengan Tuhan Manusia tuh Kalau gak punya hubungan dengan Tuhan Apapun yang dia capai Dia tetap kosong Tetapi ketika seseorang Punya hubungan dengan Tuhan Kalau kau tinggal di dalam Goda Dan Yesus tinggal dalam hati kita Kita tuh jadi penuh Musim khawatir bisa datang Tetapi gak dikuasai kekhawatiran Badai bisa datang Tetapi tetap tenang Hatinya gak bergantung sama kondisi Tetapi dia sadar Kalau Yesus tinggal dalam hidupnya Apapun yang dia alami Dia tetap tenang Dan manusia butuh ketenangan itu dalam hidup Jadi yang pertama Tuhan merindukan hubungan Keintiman Melebih semua pencapaian Yang kedua yang saya belajar Tuhan Mau kita ikut dia Karena dia mau tunjukkan Jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita Dia itu jalan Kebenaran dan kehidupan Dia mau kita ikut dia Supaya apa Karena dia mau tunjukkan kita Jalan yang benar Jalan yang terbaik Jalan yang kreatif Yang selalu diperbarui Di setiap musim Kemenangan yang lalu Gak selalu berbicara Kemenangan hari ini Kemenangan hari ini Gak berbicara selalu Kemenangan masa depan Karena musim ini berubah Teknologi berubah Cara orang berkomunikasi Berubah Banyak berubah Dalam kehidupan ini So Kita butuh Selalu hikmat Tuhan Dan tuntunan Tuhan Tuhan Mau tuntun kita Dia mau kita ikut dia Supaya dia bisa menunjukkan Jalan yang terbaik Jalan yang benar Jalan yang kreatif Yang kita butuhkan Di segala musim kehidupan kita Jadi hari ini Beranilah untuk Meletakkan semuanya Di bawah kaki Yesus Dan berkata I will follow you Aku mau ikut kamu Tuhan Karena Tuhan mau tunjukkan Jalan yang kita butuhkan Yang ketiga yang saya belajar Kalau Tuhan minta kita Menyerahkan Yang terbaik dari hidup kita Apapun kita bisa capai Semua yang terbaik Itu karena Dia mau gantikan Dengan yang jauh lebih baik Itu loh Tuhan Pelajari tentang pribadi Tuhan Abraham itu disuruh Mempersembahkan isek loh Tetapi dia gak khawatir Dia berani menaruh Rasa percayaan Sama Tuhan Karena apa Dia tahu kalau Tuhan disuruh memberikan Kalau disuruh kasih Karena Tuhan mau ganti Dengan sesuatu yang baru Yang jauh lebih baik Dan benar Ketika dia mempersembahkan isek Disitulah momen Dimana Tuhan memberkati Abraham Berlipat kali ganda Gak cuma bicara tentang isek Tapi bicara tentang keturunan Demi keturunannya Diberkati Tuhan Lihat Hari ini kalau Tuhan sedang minta Untuk kita menyerahkan sesuatu Percayalah Dibari penyerahanmu Itu ada Kemuliaan yang jauh Lebih besar Kemenangan yang lebih besar Daripada apa yang pernah kau alami sebelumnya Hari ini ada undangan Follow me Follow Jesus Karena dibalik undangan itu Tuhan sedang mau nyatakan sesuatu di hidupmu Dia meridupkan hubungan Untuk membuat hidupmu penuh Yang kedua Dia mau tuntun engkau Musim bisa berubah Tuhan selalu punya sesuatu yang baru Dan yang ketiga Tuhan mau gantikan dengan yang jauh lebih baik Gak perlu takut Karena hari esok Dimana ada Tuhan Disitu ada kekuatan Dimana ada Tuhan Disitu ada jalan Dimana ada Tuhan Disitu pasti ada sesuatu yang jauh lebih baik Melalui pujian kubri yang terbaik Beranilah untuk meletakkan semuanya Yang terbaik Ini barang-barang Ku beri yang terbaik Bagimu Katakan dengan saya Ku relakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Sekenap hatiku Dan sekenap jiwaku Ku beri yang terbaik Bagimu Ku relakan Ku relakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Sekenap hatiku Dan sekenap jiwaku Sekenap hatiku Dan sekenap jiwaku I will follow you Lord Jesus Nyatakan hati Beri yang terbaik 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 I will follow you That's my promise And I will follow you Till the end And I will follow you For no other Hath loved me more And I will follow you With my whole heart And I will follow you With my strength And I will follow you How high Can I stand on a mountain When it's your hand That leaves me Oh How great Can my words ever be For each of your bread You from me Yes More and more each day I long to see How long to see your face And a deeper I learned Of your sweet love For me I stand amazed I stand amazed And I will follow you And I will follow you That's my promise And I will follow you And I will follow you In my strength And I will follow you In my whole life Bring fragrance And glory To your name I will follow you I will follow you And I will follow you And I will follow you And I will follow you selamat menikmati And I will follow you Oh 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 And I will Follow You And I will follow You I will I will follow you Oh I will follow You That's my promise And I will follow You Till the end And I will follow You For No other Have Loved Me More And I will follow You With my whole Heart And I will follow You With my And I will follow You Till my whole Life Bring Friends And Glory to Your name Glory to Your name Glory to Bring glory to Your name Amin 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 Dalam segala Perkara Engkau Turut Bekerja Oh Sepasti Mentari Bersinar Begitu Pun janji Mu Dalam Dalam Segala Perkara Engkau Turut Bekerja Oh Sepasti Mentari Bersinar Begitu Pun janji Amin Dalam Segala Perkara Engkau Turut Bekerja Hmm 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 Yes Janjimu Tuhan Ya dan Amin Ketika kami mengikutimu Sepas di mentari Bersinar Seperti itulah Engkau selalu bekerja Katakan bersama-sama Berisai Belindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Pelindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Pelindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Pelindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Perisai Pelindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Perisai Pelindungku Batu karing Yang teguh Benteng Pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Saat ini Tuhan Kami mau mempercayakan hidup kami Sepenuhnya Di dalam tangan Tuhan Kami gak perlu takut akan hari Yesus Sebab di tanganmu kami aman Sepasti mentari bersinar Setiap pagi Begitupun janjimu Kalau engkau suruh kami mengikutimu Menaruh semua Harta kami Menaruh semua pencapaian kami Menaruh semua masa depan yang kami tahu cuma satu Yang pertama adalah Engkau rindu Supaya kami terus melekat dengan engkau Sebab hubungan kami dengan Tuhan itu kekal Yang kedua Kami mau mengikuti Tuhan Karena kami tahu Tuhan mau menuntun kami Ketempat yang lebih baik Ketempat yang benar Yang ketiga Kalau kami suruh memberikan semuanya Kami tahu Tuhan punya yang jauh lebih baik Yang jauh lebih berharga Lebih bernilai Dari semua apapun Yang bisa kami capai Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan